Halo Sobat Youtube, selamat datang di Ianto Channel, channel tutorial apa aja Nah Sobat Youtube, pada kesempatan video kali ini saya akan memberitahukan cara mengupload video ke Youtube disertai optimasi SEO yang biasanya saya lakukan Oke Sobat Youtube, disini saya akan membuka dashboard channel Youtube milik saya sendiri Sebelum kita mulai, jangan lupa like dan subscribe pada channel ini Sob ya Nah saya sudah masuk ke beranda dashboard channel Youtube, kemudian untuk mengupload video Youtube Sobat tinggal pilih saja menu buat yang ada disini ya, Sobat tinggal pilih upload Nah ini adalah tampilan dari dashboard Youtube terbaru Sob ya Dan saya melakukannya di browser Google Chrome, Sobat juga bisa melakukannya di browser Google Chrome versi Android Kemudian yang perlu Sobat lakukan kembali adalah menyediakan video yang ingin di upload Ini saya sudah sediakan, banyak video yang sudah saya sediakan Tapi kita akan mengupload video yang ini saja, cara cek email Android di Kemen Perin Karena video sebelumnya pada bagian pertama sudah saya upload, jadi kini saya akan menguploadnya di bagian kedua Nah selanjutnya Sobat perlu menyediakan gambarnya ya, untuk thumbnail dan disini saya sudah menyediakan gambar untuk thumbnailnya Cukup sederhana sekali, yang penting thumbnailnya ini sudah menjelaskan inti sari dari video yang ingin kita upload tadi ya Kalau misalnya Sobat mengupload thumbnail ya, untuk video di Android Yang perlu Sobat lakukan adalah background latarnya itu jangan sampai tertutupi ya dengan awalnya Contohnya seperti ini bisa Sobat lihat Kalau misalnya Sobat mengupload thumbnail ke Youtube nantinya, latarnya itu agak di blur Sob ya Latarnya itu agak di blur seperti ini Kemudian tulisannya itu yang depannya agak nimbul dikit, latarnya agak di blur ya Agar video Youtube yang Sobat upload nantinya tidak ada pembatasan monetisasi Agar tidak terjadi dolar statusnya warna kuning nantinya ya Ini saya close, thumbnailnya ini saya close dan kita langsung saja melakukan proses uploadnya Sobat bisa pilih file yang ada disini kalau misalnya Sobat melakukannya di browser Android Tapi kalau misalnya saya melakukan di laptop, saya biasanya main drag and drop seperti ini Sob ya Tinggal Sobat drag and drop saja dan disini Sobat tinggal menunggu saja proses uploadnya ya disini ada di bawah Tergantung dari koneksi kecepatan internet dan besaran filenya Nah sangat disarankan sih format file yang diupload itu adalah tipe MP4 dan AV Sob ya Agar proses uploadnya itu bisa cepat dan ini juga disarankan oleh Youtube dalam peraturannya ya Kemudian jika sudah mengupload video ini tinggal tunggu saja Yang perlu Sobat lakukan adalah membuat judul terlebih dahulu ya Nah untuk membuat judul ini pastikan Sobat cek terlebih dahulu ya di laman penelusuran Youtube Misalnya Sobat tentukan saja kata kunci utama di bagian judul ya Disini saya menempatkan kata kunci utamanya cara cek email Android Ya ini kata kunci utamanya ya tinggal Sobat cari saja di laman penelusuran dan Sobat lihat beberapa video yang tampil Nah ini sudah ada ya cara cek HP cek email HP kemudian cek email HP HP sudah ada ya Jadi saya menggunakan depan itu saya kasih Android cara cek email Android yang belum ada Jadi saya kasih di Kemen Perin part 2 Nah part 1 nya sudah saya upload ya cek email aja Kemudian di bagian deskripsi dan disini saya sudah menyediakan deskripsi yang ingin saya upload ya Agar videonya durasinya cepat biar gak banyak bacotnya ya Nah kurang lebih deskripsinya itu Sobat tulis seperti ini Sebaiknya ditulis 100 karakter pertama itu memuat kata kunci Contohnya seperti ini ya Ini 100 karakter utama pertama ya 100 karakter pertama Tampil di laman penelusuran Youtube bisa Sobat lihat disini Ya ini adalah 100 karakter pertama Jadi sebaiknya kata kunci itu ditempatkan pada 100 karakter pertama Ini bisa Sobat lihat ya Cara mengecek email Emailnya ini ada bol hitam ya Email bol hitam Nah itu artinya disini Sobat bisa optimasi misalnya Sebelum membeli ponsel ini saya huruf gede Sebaiknya cek email HP di kemenperin terlebih dahulu Nah disini saya menempatkan kata kuncinya disini ya Cek email HP di kemenperin Kata kuncinya ini masih ada kaitannya dengan cek email HP di kemenperin Saya tambahin Android deh ya Ini kata kunci utamanya sudah saya tempatkan di 100 karakter utama Kemudian untuk membuat text misalnya untuk membuat text Sobat bisa cari seperti ini ya Misalnya Sobat tulis tagar cek email ada nggak Nah ini ada ya Tinggal Sobat copy saja disini Pastekan disini Kemudian coba kita cari lagi tagar Cara cek email Oh ini nggak ada nih Coba kita tagar email Nah ini saya ambil lagi Saya copy disini ya Saya paste kemudian saya buat tagar lagi cara cek email Dan saya kasih tagar lagi email kemenperin Nah seperti ini saja sudah cukup Nggak usah terlalu banyak-banyak tagarnya maksimal 4 aja sebenarnya sih Sob ya Kemudian di bagian deskripsi bawahnya ini sudah saya buat secara otomatis Sob ya Nah bagi Sobat yang ingin tahu bagaimana cara membuat deskripsi otomatis seperti ini Sobat bisa cek video rekomendasinya di pojok kanan atas itu Nggak saya jelaskan lagi disini Ini sudah ya sudah Kemudian kita upload thumbnailnya Thumbnailnya ini saya copy judulnya Kemudian saya upload thumbnailnya itu ada disini tadi Nah ini Thumbnailnya itu memuat judul Sob ya atau kata kunci ya Jadi nama thumbnailnya Sobat ubah memuat kata kunci terlebih dahulu ya Ini misalnya saya hapus aja nih ya Kemudian ini saya pilih dan saya upload Nah tinggal tunggu ya prosesnya ini sudah jadi Kemudian pada bagian playlist ini adalah kategori video Kategori video yang saya buat itu ada kaitannya dengan tutorial umum ya Kalau misalnya Sobat belum memiliki kategori yang belum dibuat Sobat bisa pilih playlist baru yang ada disini Nah tinggal Sobat tuliskan saja disini ya Misalnya kategori seputar Android Nah seperti itu Kemudian Sobat bisa pilih buat Ini saya pilih batal karena sudah ada Saya pilih selesai disini Dan tahapan selanjutnya adalah Ini dicentangi tidak Kalau misalnya Sobat pilih yang atas Itu berarti video yang Sobat buat itu dikhususkan untuk anak-anak Kalau misalnya Sobat khususkan untuk anak-anak Nantinya iklan tidak akan tampil Sob ya karena yang menonton itu anak-anak Itu sudah peraturan yang dapat Sobat baca disini Kemudian untuk pembatasan usia ini juga Saya pilih yang tidak karena video ini memang khusus bisa ditonton siapa saja Dan terutama untuk 18 tahun ke atas Agar iklannya tampil Sobat pilih yang tidak Kemudian untuk opsi lainnya ini wajib Sobat aktifkan Nah ini kemudian Kalau misalnya Sobat di dalam video itu ada konten endorse misalnya ya Sobat pilih centang yang ini ya Agar nantinya iklan di video YouTube Sobat itu tayang Dan bisa menempatkan posisi yang pas tayangnya di mana Tapi di dalam video saya ini tidak ada konten endorse Nah ini yang paling penting sekali di bagian tag ini Tag ini adalah semacam kategori ya Kategori dari video YouTube Jadi ada baiknya tag ini dibuat dengan kata kunci Kata kunci yang memuat volume penelusuran Dan disini saya sudah menyediakan beragam kata kunci yang akan saya input Dan tinggal saya pas dekan saja Nah ini kelebihan ya Kalau lebih bagus sih Sobat bisa menggunakan extension Google Chrome Seperti tab body ya Tab body kemudian dan sebagainya lah extension-extension yang seperti itu Untuk mencari kata kunci yang relevan Tapi untuk di video ini saya tidak menampilkan cara menggunakan tab body Mungkin di lain kesempatan saya akan mengupload video cara menggunakan tab body ya Untuk mencari tag dan dimasukkan ke dalam sini Sobat juga bisa menggunakan cara manual Misalnya seperti ini Cara cek email Nah ini email Nah ini Sobat bisa cek disini email suami Eh suami Xiaomi ya Xiaomi Susah banget ya Ini saya pilih yang mana nih Yang perlu dihapus Karena kebanyakan Ini saya tambahkan disini Nah misalnya seperti itu Sobat ya Sobat cari lagi yang relevan dengan video Sobat Nah ini saya di bawahnya ini ada Cek email di kemenperin Saya copy Kemudian ini saya pastikan disini Tinggal saya hapus aja nih ya Mana yang perlu dihapus Kemudian yang paling penting juga Sobat input ya Nama channelnya disini Tujuannya agar channel Youtube Sobat itu tampil di laman penelusuran Misalnya saya ketik nama Ianto Channel disini ya Nah ini sudah tampil di laman penelusuran Google Youtube Suggest namanya ya Nah bisa Sobat lihat di laman penelusuran ketika kita ketik nama channel Youtube milik saya sendiri Ada beragam video yang tampil ya video Youtube saya Ini tampil di atas Nah ini masih channel Youtube milik orang lain Ini akan nantinya akan tergantikan oleh channel Youtube milik kita ya Jadi Sobat wajib memberikan tagar nama channel Youtube milik sendiri Ini sudah ya di bagian tag tinggal Sobat cari kata kunci yang sesuai dengan konten video Sobat ya